Pemirsa petugas gabungan dari BPBD Sumsel dan juga TNI Angkatan Darat berupaya memadamkan kebakaran lahan yang melanda Kabupaten Ogan Komring Ilir, Sumatera Selatan. Usaha pemadaman terkendala lokasi titik api yang jauh dari sumber air. Meski jumlah titik api berkurang, namun kebakaran lahan masih terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Sebelumnya jumlah titik api mencapai 730 titik dan saat ini jumlahnya adalah 245 titik api yang tersebar di 14 kabupaten kota. Meski demikian pemadaman terus dilakukan oleh petugas BPBD Sumsel, dibantu oleh TNI Angkatan Darat. Pemadaman melalui jalur darat tersebut mengalami sejumlah kendala, diantaranya adalah lokasi yang sulit dijangkau dan sumber air yang jauh dari lokasi kebakaran. Berdasarkan data dari satelit Aqua Terra BMKG Palembang, saat ini jumlah titik api di Sumatera Selatan terus berkurang. Luas lahan yang terbakar memang cukup luas ya, cukup luas di situ semuanya gambut. Ditambah juga ada beberapa daerah tanaman-tanaman yang mudah terbakar gitu. Yang kedua, karena ini jauh dari lokasi air, kan selang-selang itu juga sangat terbatas ya. Sangat terbatas, sehingga upaya yang dilakukan supaya tidak menyebar ke tempat yang lain dilakukan sekat. Dengan menggali parit-parit itu, terus juga melebarkan jalan, pohon-pohonan itu di...